Oktober 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akhirnya disahkan. Dan Undang-Undang ini menjadi jaminan perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah mengaplikasikan regulasi tersebut? Sobat antara, selamat datang di podcast antara On The Record. Mungkin kita sudah cukup familiar ya dengan adanya sejumlah kasus peretasan web yang berakhir pada penyebaran informasi pribadi di publik. Kemudian ada juga istilahnya doxing atau pembukaan informasi pribadi juga di internet atau di media sosial. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita membahas lebih lanjut mengenai isu ini dengan Dirjen Aptika Kemenkominfo, Bapak Semih Pangarepan. Pak Semih, bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih sudah diundang. Iya, selamat datang juga di antara dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak mungkin ya Pak soal perlindungan data pribadi. Kita mulai mungkin dari beberapa kasus yang sempat terjadi di tanah air begitu ya Pak soal yang sempat mengehebohkan ada juga kasus peretasan data dari web-web begitu yang akhirnya berujung pada penyebaran informasi pengguna, informasi pribadi di ruang publik begitu. Sebetulnya kalau bisa dijelaskan dulu Pak, ini yang menjadi celah atau ancaman terhadap data pribadi masyarakat itu apa saja sih Pak? Paling dasar itu sebenarnya ancamannya adalah penyalahgunaan. Jadi penyalahgunaan data pribadi masyarakat ini kalau digunakan tidak semestinya atau tidak tanpa hak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya itu akan menjadi masalah. Contohnya menggunakan itu untuk mengambil data-data keuangannya akhirnya kerugian finansial yang dirasakan oleh masyarakat. Atau menggunakan data pribadi bukan punyanya untuk melakukan suatu kejahatan namanya itu juga menjadi ancaman yang bisa dirasakan masyarakat. Atau kalau dia bocor ya tadi dia endorsing kan jadi dia bisa diteror atau apa gitu. Itu ancaman-ancamannya. Tapi sebelum kesana sebenarnya kita harus ingin saya ingin ngobrol tentang kenapa sih kita harus punya undang-undang ini. Nah ini, jadi itu pertamanya. Nah ini memang ada perubahan mendasar baik di pelaku usaha, masyarakat maupun pemerintah. Jadi pada saat Indonesia mendeklarasikan tahun 2008 bahwa ruang digital sama sahnya dengan ruang fisik. Oke. Nah itu deklaratif, itu undang-undang ITE. Kan orang-orang tahunya undang-undang ITE pasal pencemaran nama baik. Iya itu. Padahal itu ada bentuk deklaratif bahwa kegiatan di ruang digital itu sama status hukumnya. Oke. Jadi ada perlindungan yang mencakup ruang digital gitu ya Pak. Nah jadi sudah diakuiin itu terus pasti kan kita beraktivitas di ruang digital. Dimana ruang digital ini kan sebenarnya memimik ruang fisik. Kalau di ruang fisik kita ada aktivitas, pasti ditanyain mana ID-mu dicocokin orangnya sama. Di ruang digital gimana caranya? Kayaknya kita juga nyetor ya Pak ya. Iya nama kan. Nama saya kan saya bisa pakai namanya kamu juga kan. Iya, iya, iya. Nah ini kan jadi nama pasti orang, awal-awal orang-orang ngasihin namanya sembarang-sembarangan. Padahal kalau kita ngasihin nama sembarangan ini kita gak punya as-as manfaat. Oke. Jadi gak mungkin bisa transaksi. Gak mungkin bisa transaksi ke sebuah marketplace kalau kita kasihin nama palsu. Iya, iya. Pembayarannya gimana nanti kan gitu. Karena semua nanti kegiatan itu akan memerlukan data pribadi. Dan berarti ada yang benar loh. Karena kalau tidak benar gak mungkin bisa diproses. Oke. Kalau kita mau, tadi ya saya katakan, saya kasih data-data alias atau itu. Gak mau itu katakan ada marketplace yang mau transaksi dengan kamu. Atau bank mau ngasih pinjaman apa, bank online ngasih pinjaman ke kamu. Tidak bisa diverifikasi juga gitu ya Pak. Nah karena nanti masyarakat akan memberikan data-data, apa namanya, data-data pribadinya. Nah untuk itu perlu suatu perlindungan yang diberikan oleh negara. Oke. Yaitu tadi undang-undang ini. Apa sih perlindungannya? Pertama mengakui hak. Negara mengakui hak subjek data terhadap data pribadinya. Bahwa setiap data pribadi, masyarakat itu melekat pada dirinya. Terus bagaimana menggunakannya? Boleh yang lain menggunakannya. Yang namanya pengendali. Tadi kan subjek data. Pengendali boleh. Pengendali ini siapa Pak? Pengendali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, kalau kamu membutuhkan data pribadi untuk memproses data kamu. Tadi mau main transaksi, mau pinjem uang, atau mau apapun lah yang, atau mau layanan-layanan apapun yang butuhkan. Dia adalah pengendali. Jadi dia membutuhkan data-data itu. Kalau gak akan tahu. Siapa yang lapangannya, siapa gak tahu kan? Nah itu. Jadi mereka juga dikasih. Kewajipannya apa? Jadi tadi haknya diakui, kewajipan bagi orang lain yang menggunakannya, yaitu pengendali. Ini ada kewajipannya yang harus di penuhi. Nah ini pemerintah, negara dalam hal ini menjaga, membuat aturan ini dan menjaga kesimbangan tadi antara hak dan kewajipan. Supaya tadi nanti menciptakan suasana atau situasi yang kondusif di ruang digital, akhirnya transaksi bisa berjalan dengan sesuai dengan ada di ruang fisik lah. Oke, oke. Sebelum kita akan lebih lanjut soal Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Mungkin terhadap hal yang berdasar dulu kali ya Pak. Apa yang sebetulnya mesti dilakukan oleh pemilik datanya dulu nih, dalam melakukan atau melakukan transaksi elektronik begitu di ruang-ruang digital yang tadi kita sudah bicarakan, punya perlindungan hukum yang sama begitu dengan ruang fisik. Seperti apa? Ya pertama kan tadi kan, setiap masyarakat harus tahu hak-haknya dulu. Ya. Hak-haknya dulu. Ini ada perubahan tadi yang kata bilang, ada transformasi yang besar sekali di masyarakat kita. Masyarakat kita ini masyarakat komunal. Data pribadi itu nggak ada artinya. Disebar malahan. Seringnya seperti itu ya Pak ya. Tadi kita masyarakat komunal, bukan masyarakat individual. Beda kan. Ini ada transformasi yang harus dilakukan. Bahwa kita pada saat kita memasukin era baru di mana ruang fisik dan ruang digital jadi satu, kita nggak bisa lagi tuh. Karena di ruang digitalnya yang bahaya kalau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Masyarakat harinya harus tahu juga nih. Jadi jangan nyabarin juga data-data pribadinya. Betul. Itu harus waspada ya. Hati-hati juga ya Pak. Karena kan ada juga. Karena senang tampilin aja tuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, telah lahir anak kami, blablabla. Namanya lengkap, begitu ya. Namanya lengkap, bukan yang diposting apanya. Kakak baru. Oh iya. Nah itu sudah sama aja gak sih kan gitu. Betul, betul. Nah ini, jadi ini yang, karena memang kesadarannya berbeda dengan masyarakat yang sekarang dengan yang dulu. Bahwa yang dulu di kampung, namanya komunal, semua orang tahu semua orang. Nggak ada yang nggak tahu. Iya. Termasuk nama gadis ibu kandung. Nggak ada yang tersembunyi. Iya, iya. Nah ini kita masuk era digital, takutnya tadi disalahgunakan. Karena kan nggak tidak terlihat. Kalau visi kan kelihatan. Kita mau ketemu orang, tapi kalau di ruang digital kan, ruang yang berbeda. Artinya literasi digitalnya memang harus ditingkatkan disitu, Pak. Benar, itulah disitulah kita lakukan. Jadi kita melakukan literasi digital, memberikan pemahaman apa haknya, dan bagaimana menjaga data pribadinya. Contoh mamanya, apabila ingin melakukan satu kegiatan di ruang digital, pastikan dulu. Kamu menggunakan platformnya siapa nih? Platformnya bisa dipercaya? Tidak. Kalau mau download, ya dulu nih. Karena pasti dimintain tuh. Iya. Nah, kalau pun mau malas baca sampai bawah itu, baca langsung. Perlindungan data pribadinya bagaimana? Pasti ada seksion itunya. Bagaimana dia menggunakan data pribadi kita? Karena itu diamanatkan oleh undang-undang. Harus mendeklarasikan. Kamu gunakan data pribadi buat apa? Iya, iya, iya. Apa saja poin-poinnya begini, Pak. Contoh mamanya, kita bertransaksi di marketplace. Itu sangat sering dilakukan oleh masyarakat. Satu transaksi, yang memegang data ada empat institusi. Oke. Apa saja itu, Pak? Pertama pasti marketplace-nya. Betul. Kedua pasti merchant-nya. Kalau di mana, ya tahu. Iya, iya. Yang ketiga yang kirim barang. Oke, ekspedisi ya. Yang itu payment system-nya. Oh, iya. Satu transaksi semua orang megang. Nah, tapi mereka harus menggunakan sesuai peruntukannya. Yang pengiriman barang, ya hanya untuk ngirim barang. Jangan pakai botak lainnya. Yang untuk transaksi, eh, tata-tata nanti kita tolong bayarin. Untuk pembukuan. Iya. Jadi semua ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dan kepentingannya, si subjek data. Oke. Nah, ini kuncinya di situ. Ini tadi kita. Karena kan perlindungan dulu kan. Ini namanya perlindungan data pribadi. Jadi, si saya sebagai kita, sebagai subjek data, data-data kita harus dilindungi. Dan digunakan sesuai peruntukannya. Makanya dideklaratifkan. Jadi hati-hati kalau ada mendownload suatu aplikasi yang minta. Semuanya diminta gitu. Nah, hati-hati. Enggak usah di-download. Oke. Atau laporkan. Karena tidak boleh. Contoh, kita pernah pinjol awal-awal. Betul. Pinjol awal-awal kan langsung nyedot kontak kita. Iya. Enggak boleh. Sehingga bisa neror orang lain. Enggak boleh. Dia bukan aplikasi chatting yang dia memerlukan data kontak saya. Nah, emang data kontak yang ada di telpon saya itu punya saya? Ya, bukan. Punya teman-teman saya. Dia minta gak izin? Minta nomor telpon teman-teman dari teman-teman saya? Saya tidak bisa memberikan izin kepada mereka. Karena bukan punya saya. Oke. Nomor telpon termasuk data pribadi loh. Iya. Harus ada konsennya. Konsen daripada pemiliknya. Makanya nanti kan Andy merubah juga tadi ya. Sekecil-kecil-kecil agaknya apa. Melebar. Ini akan merubah perilaku kita juga. Jadi kalau minta nomor telpon, minta izin dulu. Betul. Paling gak kalau kita minta nomor telpon Andy, eh bentar ya gue tanyain. Dia mau gak ya? Iya. Atau itu ya. Kayak gitu. Jadi harus ada. Artinya dari hal yang paling sederhana. Paling sederhana itu. Jadi behavior-behavior itu berubah. Tadi yang tadi saya bilang. Transomasinya itu bukan hanya tentang teknologi, tapi behavior kita, dengan mindset kita juga berubah. Nah pengendali data tadi Pak, adakah celah untuk mereka melakukan pelanggaran sebetulnya? Oh ada lah. Pelanggaran pasti ada. Yang namanya rabu-rabu lalu lintas kan banyak juga yang melanggar kan. Betul. Makanya ada tilang ya. Ada pihak yang kewajik begitu. Tapi kan gak bisa kita, kalau ketahuan tilangnya, ketahuan pelanggarannya kan. Sama juga nanti pengawasannya demikian. Itu ada namanya standar-standar komplain yang harus dipatuhi. Artinya mungkin UU Perlindungan Data Pribadi bisa masuk di dalam hal ini. Kemudian bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut mencakup perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia? Undang-undang ini adalah rambu-rambu. Jadi harus ditahui. Jadi gak ada pelindungannya. Sama-sama rambu-rambu lalu lintas. Oke, oke. Siapa yang melanggar? Nanti kan nanti ada investigasi. Nah itu ditindikkan baru. Oh ya kami menanggap yang salah ini. Jadi bukan Undang-Undang jangan dianggap mencelsakan semuanya. Tidak. Kalau ada masalah ini loh rujukannya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pasti pengendali data. Karena dia kan mengkolek data-data pribadi orang Indonesia. Atau data pribadi yang digunakan. Jadi dia harus punya memenuhi standar-standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Nah apabila terjadi bridge atau ada pelanggaran ya. Itu pasti ada investigasi. Nah terus bagaimana masyarakat menuntut ya? Masyarakat yang dirugikan bisa menuntut. Di Undang-Undang ini pun dikasih hak itu adalah hak. Saya mamanya data pribadi saya bocor. Ada yang bocorin. Saya bisa menuntut orang itu. Sebelum kita lebih lanjut bagaimana kebocoran itu terjadi. Mungkin kebocoran atau bridge tadi jadi salah satu tindak pidana juga yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagai rambut. Tadi Bapak sudah menyebutkan. Kalau bisa dijabarkan lebih lanjut. Sebenarnya tindak-tindak pidana apa saja yang termasuk di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebetulnya Pak? Jadi kan Undang-Undang ini kan tadi ya mengakuin hak. Memberikan kewajiban dan menjaga kesimbangan supaya terjadinya inovasi. Dan juga mengenali juga yang namanya perilaku-perilaku yang dilarang. Itu pidana. Kalau tadi yang administrasi itu ada dendanya. Dendanya itu 2% dari penghasilan dia tahun lalu. Kalau Telkom itu mamanya 200 triliun, itu 4 triliun itu dendanya doang. Tapi makanya itu ada undang-undang. Nah tapi kalau itu yang administrasi ya atau komplain. Tapi kalau pidana itu ada 4. Pertama, menggunakan data pribadi orang lain. Itu loh, pertama itu mengungkapkan. Nah di doxing kan? Kita mau mengungkapkan. Gak hati-hati, doxing itu pidana. Mengungkapkan data pribadi orang lain, pidana. Terus kedua, tadi menggunakan data pribadi orang lain, itu pidana. Mengumpulkan data pribadi tanpa legal basis, itu pidana. Legal basis tergantung. Kalau pemerintah itu kewenangan ada. Jadi legal basis itu ada beberapa ya. Pertama kasih konsen. Kedua kontraktual. Ketiga itu tadi kewenangan. Kita ngumpul data pribadi kita ke duxabil karena itu ada undang-undangnya. Kita harus ngasih itu 31 item data pribadi kita yang kita kasihkan. Bisa juga karena mamanya ada vital interest. Nah vital interest ini, contohnya kalau kita ada amit-amit ya ada kecelakaan. Kan rumah sakit harus mengambil dupet kita, mengakses data pribadi kita untuk mengelamatkan kita. Jangan-jangan kita ada alihipinisidin. Bisa mati nih orangnya. Itu dibolehkan. Jadi untuk keselamatannya subjek data, menggunakan yang namanya vital interest. Jadi untuk kepentingan. Nah ini dia siapapun yang mengakses untuk menyelamatkan itu, tidak dikenakan sanksi. Yang terakhir adalah litigiamit interest. Litigiamit interest itu adalah apabila pengambilan pengumpulan data pribadi ini adalah untuk kepentingannya subjek data. Jadi bukan untuk kepentingannya si pengendali data. Jadi dia harus melakukan keseimbangan. Umpamanya contoh, boleh gak kamu ke gedung dia minta KTP kamu? Boleh. Untuk amanam. Kalau kita ke gedung kan biasa ditanyain kan. Minta ID ya. Minta ID kan. Itu boleh. Karena dia untuk menjaga keamanan itu tidak paling dia itu memang ada untuk interest semua orang di situ. Jadi namanya litigiamit interest. Jadi standarnya kalau dia memulai tidak ada lagi lebih spesiesnya. Itu adalah tindakan-tindakan pidana. Dan hukumannya cukup berat. Apa saja tuh Pak, biar kita bisa mengajang orang-orang yang memanfaatkan celah ini Pak. Dibukakan itu yang tadi ada denda uang dan juga denda hukuman. Hukuman pidana-pidana gitu ya Pak. Oke oke. Kemudian Pak kalau kita bicara mengenai tindak pidana dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Dan kita masuk ke mungkin doxing. Ini salah satu hal yang menarik karena di media sosial begitu ya Pak. Kalau Bapak bilang tadi media digital itu sudah sama perlindungannya dengan dunia fisik. Tapi kan di media sosial ada yang memang lebih nyaman misalnya untuk menggunakan nama alias begitu. Atau anonim di media sosial. Kemudian itu ketika ada terjadi suatu hal begitu di doxing atau disebarkan data pribadinya ke publik begitu. Dan ini kan sebetulnya mengancam juga entah itu keselamatan, kemudian privasinya. Sebetulnya melihat fenomena doxing ini seperti apa sih Pak dari komik? Tadi doxing kalau dia itu dan bisa merugikan itu kan dia kena pidana. Apapun bentuknya doxing tanda pidana. Nah masyarakat seperti apa harusnya menghadapi atau si pemilik data? Melaporkan. Gini tadi tentang alias, alias itu jangan disamakan dengan saya tidak memberikan data pribadi. Karena saya pakai alias, nama saya saya liasiin. Tapi data yang pribadi yang saya berikan pasti asli itu. Tetap asli gitu ya. Itu kan tampilan, tampilan boleh beli aja dipanggilnya apa aja. Tapi data yang oleh penyelenggaranya dia punya data aslinya. Apalagi dengan adanya undang-undang ini, dia wajib memberikan. Kalau enggak data akun-akunnya harus dihapus. Kalau enggak perlindungannya enggak akan bisa didapatkan. Enggak ada, tapi juga tidak akan boleh diberikan. Karena nanti dia ada kewajiban tadi. Pengendali wajib memastikan data-datanya update dan akurat. Oh baik. Kalau enggak harus di, ini nanti makin dalam pelaksanaan undang-undang ini. Banyak akun-akun palsu juga akan kena sapu itu. Oh oke. Karena wajib hubungnya. Kalau enggak dia kena denda. Tapi kalau kita bicara mengenai balancing ya. Antara keterbukaan informasi di publik begitu ya. Dengan tadi misalnya pelindungan data pribadi. Ini bentuknya seperti apa sih Pak sebetulnya? Kalau ini kan ada beda kan. Informasi data pribadi itu yang kecualikan informasi publik. Coba baca di undang-undang keterbukaan informasi. Ini dikecualikan. Kalau enggak kan nanti-nanti di era digital ini. Jadi kalau tadi yang bicara tentang memberikan data sebenarnya-sebenarnya itu kewajiban. Kalau enggak kita enggak dapat layanannya. Kalau enggak ngasih data pribadi yang sebenar-benar ini enggak pernah ada undang-undang ini. Undang-undang ini dibutuhkan karena pasti nanti ke depannya. Kalau kamu tidak memberikan data pribadimu yang valid. Kamu tidak bisa dilayani di ruang digital. Kamu harus dapat layanannya yang ruang fisik. Karena kan enggak tahu siapa orang ini. Jangan-jangan kucing. Kan enggak tahu kan. Harus jadi, jangan-jangan bot. Ya itu juga bisa terjadi apa ya. Bisa terjadi. Ini makanya perlunya tadi. Harus ada dataan dan pemvalidasian. Data yang akurat. Dengan karena masyarakat memberikan data yang akurat kepada pengendali. Itulah adanya undang-undang ini. Gunaannya yang benar ya. Sesuai dengan peruntukannya ya. Tapi kalau bicara mengenai dukungan pemerintah bagi korban, pelanggaran dari data pribadi yang dipilikinya sendiri. Itu seperti apa tuh Pak? Nah itu bisa dilaporkan. Nanti kepada lembaga baru. Bentar lagi ya kan. Terkait dengan undang-undang ini akan ada lembaga baru. Bisa dibocorkan Pak lembaga barunya. Lembaga baru sesuai umumnya undang-undang. Bahwa lembaga baru itu adalah sebagai pelaksana. Jadi memastikan semua ekosistem yang terlibat dalam pelaksanaan ini berjalan dengan semestinya. Jadi bukan lagi Kominfo. Bukan lagi Kominfo. Karena itu amanat undang-undang. Oke tapi itu akan berada di bawah Kominfo atau seperti apa? Langsung presiden. Oh langsung presiden. Sesuai dengan amanat undang-undangnya. Lembaga baru ini rencananya akan kapan? Pokoknya sudah beroperasi sebelum Oktober. Karena tahun ini harus dijalan. Betul Oktober 2024 ini ya. Karena mengingat undang-undang pelindungan data pribadi disahkan Oktober 2022 lalu. Kemudian untuk data pribadi yang terdampak oleh pelanggaran data pribadi tersebut. Itu pemulihannya prosesnya seperti apa sih Pak sebetulnya? Sekarang kan tadi kan data ini bocor nih. Kebocoran data itu selalu memicu kejahatan yang lainnya. Karena gak mungkin orang perusahaan baik-baik berani beli data bocoran. Karena tadi dilanggar pidana itu. Dilarang begitu ya. Dilarang kan. Jadi memang biasanya kebocoran data itu yang harus dimitigasi adalah kegiatan kejahatan yang lainnya. Umamanya saya mengulik-ngulik data pribadi kamu terkait finance. Eh bisa-bisa tembus. Nah itu uangnya hilang. Ya. Kayak gitu. Atau hal yang lain. Memang kalau begitu ada kebocoran makanya diwajibkan. Begitu ada indikasi kebocoran. Setiap pengendali wajib memberitahu kepada subjek datanya. Eh tolong mitigasi. Eh segera rubah password. Oh iya. Jadi makanya itu mereka wajib. Dan itu wajib segera dilakukan. Berdasarkan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi begitu ada indikasi. Dan mereka itu mereka wajib memberitahu. Supaya kita sebagai subjek data bisa memitigasi. Wah gue harus segera ini. Segera mengupdate. Merubah password saya nih. Karena bocor nih kemarin tuh ada yang bocor itu. Sejauh ini kondisinya seperti apa? Apakah pemerintah dalam melakukan pengawasannya sudah melihat hal itu dilakukan oleh para pengelola data pribadi? Atau karena begini Pak. Ketika ada kebocoran data biasanya yang didapatkan oleh masyarakat adalah tahu-tahu sudah muncul di internet. Begitu Pak. Ketika sudah ada peretas atau hackersnya yang menyampaikan bahwa ini data sudah bocor dan kami jual sekian. Begitu di forum dark web misalnya seperti itu. Itu pengawasan atau sejauh ini kondisi yang diamati oleh Kominfo seperti apa? Ya begitu ada kejadian mamanya ada satu bridge gitu dan ada di itu pasti kita tanyain. Kita verifikasi dulu. Bener gak itu ada data pocor? Belum tentu datanya loh. Karena kan saya bisa aja. Karena kalau itu bener-bener bocor. Rasanya itu ada data asli ada orangnya kan. Mas orangnya gak ada yang tahu. Oh gak komplain. Oke. Iya-iya. Boleh paham gak? Jadi kita harus hati-hati juga itunya. Harusnya kalau mempunyai Not on the Wood data dari yang sebocor tadi itu ada data kamu. Masa kamu gak tahu? Iya-iya. Kan bisa tadi ada haknya di masyarakat. Bisa komplain dan bisa-bisa menggugat. Kalau itu bener. Tapi selama ini memang tidak ada yang kebocoran. Bocor-bocornya cuma seperti itu. Ada mempunyai beberapa yang kita menangani banyak. Ada 100 lebih loh kasus di kebocoran. Yang gede-gede juga ada. Tentang apa ada marketplace sampai kita ini. Jadi mereka waktu ada indikasi itu. Kita pastikan bahwa mereka melakukan mitigasi pertama. Mitigasi salah satunya tadi. Sudah gak kamu menginformasikan pada pelanggan kamu? Mitigasi apa lagi nih Pak? Karena ini menarik ya. Mitigasi tadi kan untuk menekan. Kan tadi ya saya katakan. Kebocoran data itu akan memicu kepada kejahatan yang lainnya. Betul. Jadi itu. Jadi kan pasti ruginya ke apa? Bukan lagi ke platformnya nih. Ruginya ke subjek data ya. Subjek datanya kan. Nah itu makanya dia harus inform. Eh ada indikasi kemungkinan data-data ini bocor. Nah apa aja nanti itu. Oh tolong untuk dia harus tahu apa tindakannya. Tolong untuk rubah passwordnya. Oke. Nah itu salah satu mitigasi. Gitu lah ya maksudnya dimitigasi tuh risiko-risiko apa saja mungkin timbul yang bisa berdampak kepada subjek data. Itu tugasnya daripada pengendali. Artinya bagaimana juga pemerintah dalam hal ini kementerian Kominfo begitu melakukan sinergi atau kolaborasi dengan pihak. Ini kan pengendali data pribadi dari berbagai pihak begitu Pak. Ada publik ada juga private begitu. Sinerginya seperti apa? Mereka harus mematuhi dong. Kita kan yang jadi pembuat ini ya. Kan sinerginya polisi lalu lintas dengan pemilik mobil apa? Ya kan gak bisa jadi ya. Saya hanya mengawasin ada pelanggaran gak? Tidak ada. Tapi bahwa komplainsnya ada. Nanti kita mamai standar-standar bisa kita buatnya. Sebelum kamu menyetir harus punya izin ya. Nah itu sama juga nanti. Ada perizinan. Bukan perizinan sih sebenarnya. Komplains. Bahwa kamu mamai kemulauan data pribadi banyak. Sudah punya gak DPO? Data Protection Officernya. Oke. Semua harus punya. Data Protection Officernya sudah punya SIM gak? Ya. Nah kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Sinerginya itu. Jadi bahwa dan setiap pengendali itu wajib mempunyai DPO. Untuk bisa tadi kok ada apa-apa yang dihubungi kan bukan perusahaannya. DPO-nya. Oke. Data Protection Officernya. Data Protection Officernya itu adalah orang yang paham tentang undang-undang PDP tapi adanya di institusi-institusi ini. Oke. Bukan di pemerintah. Jadi kok ada-ada mamai yang udah bocor. Suatu perusahaan. Pasti yang dikontak dulu ada orang ini. Oke. DPO tadi. Dan mereka wajib memberikan daftarnya ke kita. Iya. Dan dengan undang-undang pelindungan data pribadi tersebut Pak. Ini kan sudah disahkan juga. Selama dalam kurun waktu 2 tahun ini. Sebetulnya kecenderungannya kalau bisa dilihat. Sebelum adanya undang-undang pelindungan data pribadi. Dan setelah bagaimana kecenderungan? Belum kelihatan sih. Tapi yang tadi yang ada kecenderungan tadi perilaku mulai berubah. Orang mulai sadar. Mulai aware lah ya Pak ya. Buat tentang diri apa dan tentang data-data pribadinya dia. Dan sekarang kalau kita lihat kami kan sekarang lagi sosialisasi besar-besaran ya. Kami hampir setiap hari tuh tim saya pasti diundang perusahaan-perusahaan tuh minta update tentang apa sih yang harus dikembangkan untuk bisa comply terhadap undang-undang ini. Jadi terjadilah sosialisasi baik di masyarakat maupun juga di perusahaan-perusahaan-perusahaan-perusahaan-perusahaan tadi. Karena tadi kalau di pengelola data itu 2% dari revenue tahun lalu besar sekali. Iya. Kalau orang bisnis itu takut didenda makanya mendingan saya comply. Saya jaga. Dan nanti ada kecenderungannya juga kita akan lihat setiap pengendali data tuh gak akan minta data terlalu banyak. Nah itu ngapain kalau dia punya data kalau saya gak gunakan. Macam-macam begitu ya Pak ya. Kalau begitu-bocor kan tanggung jawabnya. Liability-nya lebih tinggi kan. Nah juga kita sedang berpikir bahwa di undang-undang ITE juga mensyaratkan adanya digital ID yang sedang dikembangkan. Oke. Digital ID menarik sekali juga. Semacam KTP digital atau seperti apa Pak? Kayak email lah kalau gampangnya. Digital ID tuh kan ada HP kita tuh digital ID. Email tuh digital ID. Akun Facebook ataupun juga digital ID kita. Tapi ini ada standar khusus yang kita kembangkan. Jadi yang beredar tuh secara algoritma aja. Yang bisa lihat di dalamnya ini siapa? Ya orang yang berkepentingan. Kedepannya kayak gitu. Kedepannya seperti itu. Ini kira-kira akan berapa lama akan bisa diterapkan? Ini sudah mulai diterapkan. Sudah pernah di uji coba. Ya sudah ini. Tapi kan kita mungkin nanti alayanan-alayanan pemerintah diwawalin dengan itu. Oh oke baik. Tentu kita berharap ya Pak. Kedepannya ini dengan digital ID, dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Dan semakin berkembangnya ruang digital kita di tanah air tentunya perlindungannya juga berjalan beriringan dan semakin mengikuti perkembangan yang terjadi. Pak Semi terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga sudah di undang. Semoga di next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang isu-isu lainnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Terima kasih. Oke. Sobat antara, jangan lupa untuk menyimak podcast antara di antaranyus.com dan Youtube Antara TV Indonesia. Juga di Noise Podcast Antara dan Spotify Podcast Antara. Dan kita akan bertemu lagi di podcast antara berikutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.